Halo guys jumpa lagi di channel kondisi topat bahas Oke di video hari ini aku akan buat konten informasi lagi seperti biasa kita lagi fokus buat konten di PS3 guys karena memang viewnya lagi lumayan PS3 nih so langsung aja disini kita pilih timnya sesuai request ada yang request tim dari kota Manchester namun bukan Manchester merah tapi Manchester biru so langsung aja disini kita pilih Manchester City ya guys ya Oke untuk lawannya disini aku bakal lawan sama emu ya guys ya jadi bakal derby Manchester ceritanya tuh gitu guys ini adalah jersey kedua tim yang paling terbaru Oke kita general setting dulu yang tuh main kita 6 menit aja level superstar Oke ini bulannya boleh Oke ini lanjut ke bagian game plan aja ke sekarang kita langsung gas kembali game plan Nah di video kali ini seperti biasa aku udah nyiap informasinya dulu guys jadi disini aku bakal nerapin formasi ini Oke nah ini adalah video di formasi kali ini yang mana aku pakai tiga center back terus ada satu geladang bertahan satu central midfield terus ada dua geladang sayap ada geladang kiri di Savio sama geladang karena Jeremy doku di bagian imf-nya ada satu kevin de Bruyne kemudian ada di bagian forward ada dua ada central forward Erling Brodhalan yang kedua second strikernya menggunakan Bill Foden Oke jadi untuk susunannya seperti ini ya guys mungkin kalian bisa adaptasi dengan edit position caranya gimana cara di posisinya dipencet bunder aja ya di hold on terus digeser-geser Nah tuh kayak gitu guys tuh cara geser-gesernya gitu buat yang belum tahu cara geser pemainnya gimana caranya tuh dipencet bunder ditahan terus baru digeser-geser gini Oke kalau udah sekarang kita masuk di bagian attacking instruction ya guys nah di bagian attack setting style nya ini aku pakai counter attack ya bagian attacking style pakai counter attack jadi supaya kita transisinya lebih cepet ya pemainnya lebih cepet bantu support juga kemudian di bagian build up nya aku pakai short pass atau umpan pendek di bagian attacking area nya ini aku pilih center ya jadi kita manfaatkan bulan dari tengah karena kita punya di tengah banyak dan di kanan kiri ada dua geladang sayap ya yang siap melebar jadi amat sih kalau kita pakai center terus untuk positioningnya aku kasih fleksibel jadi supaya lebih free flow ya jadi banyak yang ruang ruang bebas disitu terus ketika bulannya disayap nanti pemain akan banyak mendekat disayap itu terus nanti otomatis pemain mereka kepancing nah itu ketika mereka kepancing itu kita bisa manfaatin ruang disitu guys itu manfaat dari fleksibel untuk support rank nya disini aku kasih support yang lima ya jadi enggak support yang pendek juga enggak terlalu menjauh dari bola juga tapi kita pakai di support rank lima jadi emang sedikit melebar ya karena kita kalau support yang pendek otomatis pemainnya stuck di tengah guys tapi karena kita melebarkan sedikit ya 5 itu nanti bola tetap bisa mengalir baik dari tengah maupun dari sayap lanjut di bagian defensive interaction ini aku pakai frontline pressure ya jadi aku mau menggunakan friend pressure karena emang pemainnya Citi ini memang cocok banget buat frontline pressure di samping stamina nya yang kuat-kuat yang kedua juga body balance nya oke-oke baik itu gelandang pertahanan atau mungkin bagi barisan pemain belakangnya guys kemudian untuk containment area disini aku kasih middle kalian bisa lihat tuh terus yang kedua pressuring nya aku agresif untuk garis pertanyaan disini aku kasih high press ya yang sama nanti bakal aku combine sama gigan press kemudian untuk complex nya disini aku kasih di bar compact 7 bisa dibilang bukan komik defense ini masih amit lah pertengahan lah di bar 7 ya Oke so sekarang kita masuk di advanced interaction disini aku pakai defensive si Rodri ya jadi Rodri tetap stay di belakang dia nggak ikut penyerangan sama sekali itu adalah fungsi dari Rodri karena dia bakal jadi penghalang pertama kali serangan lawan ketika terjadi serangan balik ya jadi si Rodri ini bakal stay di belakang untuk membackup tiga center back di belakangnya ada Jon Stone, Ruben Dias dan juga Manuel Akanji di bagian attack 2 nya aku kasih Tiki Takak ya kemudian untuk defense banyak kita kasih gigan press jadi ketika kehilangan bola tuh pemain langsung di sekitar pembawa bola langsung melakukan pressing ya guys itu manfaat dari gigan press kemudian untuk yang keduanya kasih counter target buat Erling tempat halan Oke seperti itu kalau udah jangan lupa pilih kapten yang punya atribut kapten sih ya supaya stamina tim nggak cepat lelah untuk player to zone attack nya disini aku kasih ke Erling halan Ruben Dias sama Jon Stone sih ya guys ya yang mana Ruben Dias ini nanti dia aku pakai ketika bola situasi corner kick ya jadi player to zone attack tuh nanti si pemain ini bakal ikut maju di corner kick situasi corner kick tuh mereka bakal ikut maju ke area pertahanan lawan gitu guys Oke selesai kita kasih langsung kita pilih kick off Nah itu fungsinya player to detect itu jadi ketika kita membeli pemain suatu mati semuanya itu bakal ikut maju ke depan ketika situasi corner kick ya guys ya Nah kemudian untuk counter target itu main yang kita pilih dia tetap stay di area dia lawan dia tetap cuma nunggu bola aja dia nggak ikut defense sama sekali benefitnya apa yang pertama dari segi stamina udah pasti lebih irit ya guys ya benefitnya kalau kita pakai counter target Oke nih udah mulai main langsung aja kita kasih gas ya guys ya Ika Igun Dogan uman ke Jon Stones Bill Jones Bill Foden kok Bill Jones sih Bill Jones apa main emu walah terlalu kencang tadi terobosan dari Erling Haaland padahal si gundogan tadi udah enak buat buka ruang tadi bro Rasmus Holun Savio nice kita main tipis-tipis dulu build up dulu guys Erling Prout Haaland nice Oh bola sudut sempit dari Erling Haaland itu sudut sempit ya padahal tadi aku kirain sih bolanya bakal dikasih bola datar ya nyatanya malah bola tinggi juga tapi masuk di sudut sempit waduh keren 1-0 nih Citi unggul atas MU kita kasih gas lagi guys Bill Foden Jeremy Doku Aduh mau aku blessing Oke kesalahan langsung dibayar tadi digandang oleh ini mau blessing loh ya malah shoot power pencet L1 tadi guys langsung dihukum oleh kevin de Bruin lihat kendangan trivel ya guys ya 2-0 unggul sementara atas MU kita kasih gas lagi guys ini formasi ini memang menyerang sekali ya unggul position sekali nih kalau pakai formasi ini guys Ruben Dias Rodri Rodri tetap stay di belakang nice Awas Ruben Dias Aling Broad Haaland Nice Walah Kita kasih lanjut dulu guys Walah Seri Midoku Wuh Kok unggul ya harusnya hal-halan sih Dapet bola ribon tendangan jarang jauh dari Kev Gundogan nih Tung Tung Iya Oh kena kepalanya si Martinez Pas yang sekali ya 3-0 guys Garnacho Goal kick saja Oh corner kick nyatanya Awas Fokus Ruben Dias Oke 2 lawan 2 guys Transisi nih Kevin De Bruyne Aduh terlalu pelan Jeremy Doku Placing dari Erick Haaland guys Mengendapkan jadi 4-0 di babak pertama ini Wuh Mantep banget Mantep bro Placingnya Haaland bro 4-0 di babak pertama bro M.U belum shoot sama sekali Kita lanjut babak kedua Jeremy Doku Aduh Tidak perlu pulang dari itu Aduh Tidak perlu pulang dari itu Wow Wow Nana Mulai melebar nih mainnya Yang juga Good Ih Wah Colongan 1 goal dari Joshua Zirzi guys Kirain bakal di crossing Ternyata ditarik saja Tidak perlu pulang dari batman Tidak perlu pulang dari batman Tidak perlu pulang dari akan Ruben Dias ternyata Kira-kira Enroll 3.000 Walah Good Clean tackle Angling Haaland 5-1 guys Gacor kali Haaland ini Yang dekat loh Waduh Bisa gak jadi 6-1 ini Lanjuuut Gas terus pokoknya Wuh Amat dia loh Oke Nice Oke sekian dulu informasi dari Manchester City Silahkan ditulis-tulis komentar Like dan subscribe nya guys Jangan lupa Kira-kira tim apa lagi yang bakal kita gas nih Jangan lupa subscribe dan like ya Oke gitu aja informasi dari ini Thank you Dadah Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.